Persatuan Olahraga Atletik Indonesia, PASI, D.I.E. kembali menggelar kejuaraan daerah 2023 di Mandala Krida, Yogyakarta. Kejuaraan ini juga disiapkan sebagai seleksi atlet pada kejuaraan nasional atau kejurnas atletik di Solo, Jawa Tengah pada 20 Juni mendatang. Kejuaraan daerah kejurna atletik 2023 daerah istimewa Yogyakarta yang berlangsung di lintas atletik Stadion Mandala Krida, Yogyakarta dibuka Ketua Kuni D.I.E. Joko Pekik Irianto bersama pengurus Pengda PASI D.I.E. Kejurda kali ini diikuti 150 peserta perwakilan dari 5 kontingen PASI Kabupaten Kota se-D.I.E. Melombakan 13 nomor perorangan putra dan 2 nomor estafet, diantaranya lompat jauh, lari berbagai jarak, jalan cepat, lempar lembing, lompat jauh, lompat jangkit, tolak peluru, dan lempar cakram kategori senior. Kejuaraan daerah ini juga menjadi ajang seleksi bagi atlet atletik D.I.E. yang akan dikirim pada Kejuaraan Nasional Kejurnas Atletik di Solo, Jawa Tengah 20 Juni mendatang. Kami berharap bahwa dengan adanya kegiatan ini bisa terseleksi atlet-atlet handal dari berbagai nomor yang diperlukan untuk utamanya kejurnas. Dan tentu kita berharap nanti bisa berimpak pada kelolosan kita di babak kolekasi pon dan kita bisa berangkat pon lebih banyak khususnya di cabang warga atletik tahun 2024 di Aceh dan Sumatera Utara. Mempertandingkan 13 nomor perorangan putra dan 2 nomor estafet. Harapannya dari Kejuaraan ini nanti bisa muncul atlet-atlet yang bisa kita rekomendasikan untuk kejurnas atletik di Solo yang nantinya diharapkan bisa meloloskan diri di babak kolekasi. Sehingga nanti kita bisa meloloskan atlet sebanyak-banyaknya untuk mengikuti pon 24 di Aceh Sumatera Utara. Harapannya nanti atlet-atlet bisa dikirim sebanyak-banyaknya di babak koalisi dan bisa meloloskan diri di pon selanjutnya. Di Kejurda ini, Pansi Kabupaten Sleman kembali meraih peringkat pertama dengan perolehan 15 emas, 12 perak dan 9 perunggu. Disusul kontingen Bantul yang meraih 6 emas, 7 perak dan 3 perunggu. Peringkat ketiga diraih Kota Jogja dengan 5 emas, 6 perak, 6 perunggu. Posisi keempat ditempati kontingen Kabupaten Gunung Kidul dengan 4 emas dan juduh kunci. Ditempati kontingen Kulon Progo dengan 1 perak dan 2 perunggu. Demikian Doni Rahmat, Norma Novika, TVRI Yogyakarta melaporkan.